Intro Assalamualaikum Ustadz Saya Ibu Tika dari Riau Mau bertanya seperti ini Bagaimana hukumnya Kita membeli Barang-barang melang jaminan Pinjaman dari bank konvensional Karena pada saat itu Kesempatan kita untuk membeli Barang-barang yang berkualitas Ya Wallahutala'alam Barang itu Diambil Barang jaminan Kita masih dalam masalah gadaikan Barang itu Dijual Karena tidak menutupi pokok hutang Atau karena hutang sudah lenas Tapi ada bunga riba yang belum dibayar Kalau tidak bisa Anda menentukan Kalau bisa Anda menentukan Namanya dalam kasus seperti yang tadi Dua-duanya setuju Yang menggadaikan Dan yang memberikan hutang Setuju terletak di pihak ketiga Dan mereka setuju menjualkan Berarti dua-duanya redo Sudah Baik yang punya Hak terhadap gada tersebut Maupun pemilik barang gada tersebut Redo dia telah menjualkan Dalam hal ini Boleh Anda jual Boleh Anda beli Maksudnya Dijual dari pihak ketiga Tadi datang Di pihak pelelangan Boleh Anda beli Karena dua-duanya mereka redo Dan mereka tahu Dan tahu pembelinya Bahwa uang yang nanti akan diterima Di pihak ketiga ini Dibayarkan hutang Seperti yang tadi Tapi dalam kasus pelelangan Yang ada Dalam barang Barang-barang konvensional tersebut Seperti yang kita jelaskan tadi Anda tidak tahu Kemungkinan Dia diambil Seperti gada Jahiliyah Yang diperlaskan di awal Dimana Dia ambil Dan nilainya jauh besar Daripada hutangnya Kemudian langsung Menjadi milik mereka Dan tidak ada yang dikembalikan Kepada Si yang berhutang Kemudian juga Di sana ada tambahan bunganya Berarti Ini yang diambil oleh Pihak lembaga Konvensional tadi Hanya muka sekedar Pokok hutangnya Tapi ada bunga juga di sana Berarti Anda Membeli Membantu Orang mendapatkan bunga ribah Berarti Allah s.a.w Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih.